MAKING LIFE BETTER MAKING LIFE BETTER Bapak kita harus mengharapkan yang terbaik dalam hidup Tapi mempersiapkan yang terburuk Artinya Dua hal ini penting sekali Kalau kita sedang mengharapkan Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita akan terjadi Kita harus mengharapkan yang terbaik Tetapi jangan lupa mempersiapkan yang terburuk Kalau yang paling buruk terjadi dalam hidup ini Maka kita harus siap-siap Dan kebanyakan kita tidak siap dengan yang kedua Kita semua mau yang terbaik Kalau bisa nanti dapat pekerjaan yang terbaik Dapat istri yang paling baik Dapat rumah yang paling baik Punya anak yang paling baik Punya bos yang paling baik Semua yang terbaik Kita lupa bahwa tidak semua yang kita harapkan akan jadi kenyataan Ada bagian-bagian dalam hidup yang kita harus menghadapi Sesuatu yang di luar kenyataan Kalau kita tidak mempersiapkan yang terburuk Ujung-ujungnya ialah kecewa Kekecewaan itulah yang membuat kita akhirnya tidak bisa mencapai tujuan akhir Di dalam hidup kita Itu sebabnya Saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan ada empat hal Empat hal yang saudara harus siapkan di dalam hidup Satu Siap-siap disalah mengerti Seperti apa yang saya katakan tadi Kita sudah punya maksud baik Kita punya maksud yang murni Kita mau menolong orang Kita mau memberkati orang Masih saja ada orang yang menuduh kita menjual anak Saya jadi ingat pada waktu kita Dengan beberapa anak atau dengan beberapa Anak dari pengungsian yang mau dibawa ke Kupang Entah bagaimana Waktu itu ada laporan bahwa kami mau menjual anak Jadi akhirnya masuk di surat kabar Kalau saudara masih ingat itu Seorang lokal di Kupang Kemudian semua mulai dari SCTV, RCTI, Indosiar Melaporkan bahwa Mersi Indonesia melakukan penjualan anak Sehingga itak ditahan di polisi yang tidak salah waktu Nah saudara-saudara pada akhirnya mereka mengetahui Setelah dijelaskan bahwa kita tidak menjual anak Kita ini menolong anak-anak Untuk bisa sekolah di Kupang Masukkan di Panti Aswan Murni Saya mau tanya apakah ada di antara saudara-saudara Yang mungkin pernah mendengar ada anak Mersi yang terjual Kalau anak Mersi yang barangkali berhasil Bisa sekolah, bisa kuliah Dan punya pekerjaan Itu banyak ceritanya Bahkan yang terakhir saya dengar Ada yang mau dibawa kuliahkan Mau dikuliahkan setiap tahun satu Di Eropa, dibawa ke Eropa Dikuliahkan di sana Belajar bahasa Inggris Kan luar biasa adara-adara Apakah itu penjualan anak? Tidak Tapi kalau ada orang kemudian Mengisukan, melaporkan, membicarakan Itu urusan mereka Selama motivasi kita benar Tujuan kita benar Dan kita tidak melakukan apa yang Seperti ditujukan oleh mereka Saya kok yakin Tuhan akan membela kita Amin Amin Saya mau pakai ini untuk aplikasi pribadi Sudara pernah salah mengerti orang Sudara melakukan yang baik Sudara dengan hati yang murni Untuk menolong Tiba-tiba orang salah mengerti Dengan apa yang sudara lakukan Pernah? Berbahagialah sudara Karena sudara adalah manusia normal Kita semua akan menghadapinya Amin Saya ingat kisah seorang Nabi Yang dia melakukan semua yang terbaik Orang yang kaya raya Hartanya melimpah temannya Banyak Orang paling saleh Jujur Takut akan Tuhan Kemudian dia menderita penyakit Anaknya mati Kerobohan rumah Semua hartanya Lubdes Habis ada yang disamber Petir Ada yang dirampok Dan temannya mengatakan Yang kulihat Di atas bumi ini Tidak ada orang yang jujur Sampai menderita Ayub Fakta bahwa Kamu sekarang menderita musibah Bertubi-tubi Karena kamu Tidak jujur Di hadapan Tuhan Kok bisa teman ini Mengagini seperti itu Dan dikatakan di dalam Kitab Ayub Pasal yang ke-19 Dikatakan bahwa 10 kali kamu telah menyakiti aku Dan pada waktu Sampai di pasal 42 Tuhan mengatakan kepada Bildad Sofar Elifaz Kamu salah Yang benar Ayub Semua Kalimat kamu Tuduan kamu kepada Ayub Salah Yang benar adalah Ayub Tapi kita makan Makan waktu Begitu lama Bertahun-tahun Bisa mengerti Pada akhirnya Tuhan Yang akan Membelah Jadi saya belajar dari Ayub Kalau kita melakukan yang benar Tujuan kita benar Kita murni di hadapan Tuhan Kok orang salah mengerti Nanti Tuhan yang berberharap Karena Tuhan mengatakan Sekarang Kamu harus Minta ampun Dan yang bisa Menolong kamu Untuk menaikkan doa Pengampuran Adalah Ayub Kamu minta Ayub Salah Sudah Ayub yang sudah Sembilan kali Disakiti Kemudian Teman-temannya ini Mengatakan Tolong Berdoa buat saya Kalau kamu tidak berdoa Celakalah kami semuanya Ayub punya kesempatan Mengatakan Praslai Ini pembalasan Mati-matilah kamu Nah Ayub Hari itu Dia melakukan apa yang Tuhan Mau Walaupun dia sudah Disakiti Jadi Walaupun sudah disakiti Sejak dari TK Tugas terakhir Yang kita harus lakukan Adalah Mengampuni Itu contoh yang paling jelas Kalau orang salah mengerti Apa yang kita lakukan Karena memang Mereka tidak bisa Mengetahui motivasi kita Itu urusannya Tuhan Urusan kita ialah Melakukan yang terbaik Yang bisa kita lakukan Amin Siap Bisalah mengerti Yang belum siap Siap-siaplah Hal yang kedua Siap-siaplah Dihianati Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Teganya Teganya Kau yang membuat Janji-janji palsu Kau yang membuat Cintaku jadi Kau yang selama ini Aku sayangi Kau mengubah Cintaku jadi Benar kau mencintaiku Tapi tak begini Istrinya Amat Pak Tanah Yang resmi Pada akhirnya Mengakui Bahwa dia tidak Tidur hanya dengan Satu dua orang Empat puluh Terakhir empat puluh Dalam hidup ini Yang namanya manusia Tidak Bisa dipegang Karena manusia Adalah makhluk yang Fana Hari ini bilang Ya sayang Besu dia akan Mengkhianati Sudah Dalam hidup ini Bisa terjadi Pernah Dihianati Pernah Sakitnya Dihianati Ada lagunya juga Pada waktu Ayub Dihilangkan semuanya Hartanya habis Kesehatannya juga habis Semua teman-temannya Meninggalkan dia Tiga-tiga Tiga ini pun Menuduh dia Dan menyakitkan dia Nujunya Pada waktu Ayub sudah mulai Dipulihkan Semua teman-temannya Datang lagi Kasih cincin Kasihnya dia Itulah manusia Manusia Itu Susah ditebak Makanya Firman Tuhan Mengatakan Berbagialah orang Yang mengandalkan Tuhan Celakalah orang Yang mengandalkan manusia Karena manusia Itu bisa berubah Kapan saja Saya berubah Dan sudara berubah Jujur Jadi kalau sudara Mengandalkan manusia Dan mengatakan Pokoknya Selama saya menikah Dengan dia Semuanya akan aman Haleluya Tunggu dulu Tidak ada yang tetap Orang dia bilang Esok delay Sore tempe Hari ini ya Esok bisa tidak Hari ini ya Esok bisa mengatakan Oh saya tidak kenalan kau Manusia Nah bicara mengenai Dikianati Sudara-sudara Paling menyakitkan Pengkhianatan itu Yang dialami Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus saja Dikianati Maka kita harus belajar Untuk menghadapinya Amin Yang saya bangga Dengan Tuhan Yesus Pada waktu Dikianati Dia tidak pernah Sekalipun Mengancam Jadi pada waktu Dia memikul Salip menuju ke Golgota Semua pada mencipirkan bibirnya Ada yang merudai Ada yang tarik jangkutnya Ada yang bermain-main Tutup matanya Mengandakan Siapa aku Dan sebagainya Ada yang pukul Ada yang kemarin Yang bilang Hosana 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 Mereka yang bilang Salipkan dia Saya tidak pernah mendengar Yesus Waktu menuju Golgota Mata Tunggu Pembalasan Saya Dia bilang Ya Bapak Ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Tidak gampang Obat pengkhianatan Yang paling baik Untuk menghilangkan Racun Sakit hati Karena pengkhianatan Ialah Pengampunan Tidak ada Cara lain Kamu harus Pengampuni Mau ngapain Mau balas Menyakiti Tidak menyelesaikan Cara yang terbaik Waktu dikhianati Jangan ganti Mengkhianati Tambah susah Hidup saudara Kalau kita dikhianati Belajar dari Tuhan Yesus Belajarlah Menampuni Karena kalau pengkhianatan Berdua pengkhianatan Nanti tidak lagi Ada pengkhianatan lagi Hidup saudara Habis Bisa untuk saling mengkhianati Saudara Hidup kita bukan untuk itu Amin Siap-siaplah untuk dikhianati Amin Sekarang bisa teman Sekarang bisa baik dengan saudara Bisa tertawa dengan saudara Menyanjung saudara Besok waktu Orang itu kecewa dengan saudara Bisa ngomongi saudara Bisa memfitnah saudara Bisa nyantet saudara Terima kenyataan itu Amin Saya harap bismillah Tidak ada wajah pengkhianatan Kalau saudara yang mengkhianati Terimalah dengan baik Tapi jangan sampai Saudara punya niat Untuk mengkhianati Mengkhianati teman Mengkhianati pasangan hidup Mengkhianati Merekan-merekan dalam pelayanan Amin Uang saku sisa Kalau perjalanan ke luar negeri Itu saya simpan Karena saya punya tujuan baik Saya mau bikin kejutan Saya mau mengajak istri saya ke Israel Jadi Uang itu sudah terkumpul Ada Hampir Lebih dari 3.000 dolar Cek uang itu ternyata Berkurang Hampir 2.000 dolar Gila Jadi Entah Siapa saya tidak mau menuduh Siapa-siapa Tetapi Buat saya ini pelajaran yang luar biasa Yang membuat Yang membuat Saya agak semalam Hampir tidak bisa tidur Itu bukan karena uangnya Tapi karena niat Di balik itu yang saya Waduh Pengobatan Saya tidak pernah cerita Saya kadang-kadang Uang makan yang saya dapatkan dulu Untuk makan Kalau di Amerika 100 dolar itu makan 4 kali habis Saya Saya berkorban Beli pisang Sama Mie atau apa Yang murahan Karena saya mau nabung Uang saya nabung Untuk supaya Suatu saat bikin kejutan Dan itu bertahun-tahun Terkumpul Kemarin waktu saya cek Hilang Dalam hidup ini Siap-siaplah Untuk Penghilang Malam tadi saya dihidup oleh Ayub Makanya saya kembali Membahasin Saya baru 2 ribu dolar Ayub 12 miliar Itu seribu kambing Sampai petir Satu kambing 400 ribu Satu juta Kalau musim haji Pasang lembu Keledai Unta 3 ribu Satu untai Sekarang kalau di taman safari Bisa sampai 25 juta Sampai 50 juta Lebih Itu luar biasa Jadi Waktu Ayub Menghilangkan semuanya Ayub cukup Dia Robek bajunya Dia tersungkur Di harapan Tuhan Dan dia mengucapkan Kalimat yang menghibur hati saya Aku lahir dengan telanjang Aku kembali Dengan telanjang Innalilah Wah kita mengambil Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Saya mau lagi mengatakan Ya Puji Tuhan 2 ribu dolar Dibandingkan 12 miliar Tidak ada apa-apanya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Agak lemes memang Tapi ya pelajaran dalam hidup ini Kita akan kehilangan Saya bayangkan Ayub Dia sudah kehilangan begitu banyak Yang masih bisa terpujilah Nama Tuhan Kita baru kehilangan HP Sudah marah-marah Hilangkan 10 ribu Sudah mau datang ke gereja Baru kehilangan sesuatu Sudah ngambek Menyalahkan Tuhan Cari kambing hitam Sana kemarin Saudara-saudara Belajarlah Untuk menghadapi kehilangan Semua yang ada di dunia ini Yang sifatnya Fana Suatu saat akan hilang Rambutmu akan hilang Gigimu akan hilang Pasanganmu Suatu saat akan dipampil Tuhan Hadapi semuanya Ya kan Belajarlah Untuk mengatakan Ya Tuhan Semua ini adalah milikmu Nyanyikan lagu Semua karena anugerahnya Diberikan kepada kita Semua karena anugerahnya Amin Satu hal yang menghibur saya Ialah bahwa Biasanya kalau ada peristiwa-peristiwa Seperti itu dalam hidup Ada pembelajaran Kok pas kotbahnya Pak Yohanes Mengenai uang kemarin Pak Yohanes sudah dipersiapkan oleh Tuhan Menyiapkan hati saya Menghadapi kehilangan uang Sekarang-kara belajarlah Menghadapi Kehilangan Amin Yang terakhir Belajarlah menghadapi Atau belajarlah Untuk Atau bersiap-siaplah Untuk mendapatkan kejutan dari Tuhan Ayo mendapatkan kejutan Yang tidak disangka-sangka Tuhan memulihkan dia Dan mengembalikan Apa yang hilang Dua kali lipat Kecuali istrinya Saya pikir saya akan dapatkan Anaknya Yang lahir Jauh lebih cantik Apalagi yang namanya Keren Hapo Anak-anaknya cantik-cantik Menurut Alkitab Menurut lebih cantik Daripada yang sebelumnya Hartanya Dua kali lipat Semua temannya kembali Dan dia bisa melihat Keturunan yang keempat Luar biasa Semua orang pada waktu melihat Ayub ada di tempat sampah Kerjaannya hanya garuk-garuk Sambil mengeluh Semua akan mengatakan Matilah kau Mereka tidak menyangka Bahwa Ayub akan hidup Begitu lama Dan diberkati Dan dipulihkan oleh Tuhan Tuhan menghargai kesetiaan Makanya waktu kehilangan Waktu dihianati Waktu saudara Menghadapi Bermacam-macam tantangan Dalam hidup Jangan menyalahkan Tuhan Karena musibah Kehilangan Tantangan Krisis Tidak Merupakan simbol Bahwa Tuhan meninggalkan kita Saya belajar dari Ayub Kita ini semua pada waktu Menghadapi musibah Malah petaka Kecelakaan Masalah kita langsung Membuat sebuah kesimpulan Tuhan sudah tidak menolong saya Salah Kesimpulan itu salah Bukankah dikatakan di Alkitab Tuhan turut bekerja sama Dalam segala perkara Untuk mendatangkan kebaikan Jadi semua yang diizinkan oleh Tuhan Adalah sebuah proses pembentukan Untuk kita bisa Dipulihkan suatu saat Saya pernah mengucapkan ini Tuhan lebih tertarik dengan Kedewasaan rohani saudara Daripada kebahagiaan Semalam saya tidak bahagia Tapi saya bertumbuh Hari ini Saya belajar Bahwa Dalam hidup ini kita harus siap-siap Amin Yang masih Sebenarnya tidak mengerti Apa yang saya katakan Berdualah supaya Tuhan Memberikan pencerahan Kita mau yang terakhir Yang pertama Kedua Ketiga Tidak mau Maunya Kejutan-kejutan Dari Allah Berkatnya Kejegihnya Mujizatnya Tapi kita tidak mau Padahal sebetulnya Kalau saudara belajar Yaakob Terus mengatakan Maksud semuanya itu Atau pada waktu kita Menghadapi pencobaan Dia bilang Berbahagia Karena kalau kita Tabah Kita setia Maka kita akan Mendapatkan hikmat Dan waktu kita Mendapatkan hikmat Kita tidak Kekurangan apa-apa Dibilang Saya lama sekali Pernah memikirkan Apa maksudnya Kalau saudara mendapatkan hikmat Saudara tidak Kekurangan apa-apa Karena waktu saudara punya hikmat Saudara punya segalanya Hikmat itulah yang bisa Menyelesaikan semuanya Makanya Salomo memilih Diberi hikmat Daripada diberi kekayaan Karena waktu kita punya hikmat Kita punya segalanya Yang bikin orang jadi kaya Karena hikmat juga Hikmat itu bisa Mendatangkan umur panjang Mendatangkan kekayaan Mendatangkan kelimpahan Itulah sebabnya Cara satu-satunya Untuk mendapatkan hikmat Adalah dengan melalui Pergemulan Pencobaan Persoalan Dan waktu kita Mendapatkan hikmat Kita akan jadi orang-orang yang Keputusan Amin Oleh karena itu Mari kita Mempersiapkan diri Ada Empat hal dari Siap-siap Bapak Siap-siap Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Siap-siap kerja Yang kelima 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 Yang kelima